Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk menjadikan kabin atau ruang mobil jadi tempat karaoke atau ruang karaoke memang banyak cara untuk alatnya macam-macam yang bisa pakai alat ini ya Priam equalizer bisa juga pakai sound card seperti ini ya tapi kalau head unit anda sudah Android tentu tidak bisa pakai sound card ya karena koneksi sound card adalah pakai atau menggunakan aux in jadi layar head unitnya nanti blank nggak bisa diputar lagu karaoke tapi bukan itu yang akan saya jelaskan atau yang saya sampaikan di dalam video ini tapi bagaimana cara karaoke ya tentu dengan priam equalizer dan eh power power channel atau DSP boot in power tapi tidak menggunakan koneksi internet Nah itu yang akan saya sharing di kesempatan kali ini Bagaimana caranya ikuti terus video ini jangan lupa yang belum subscribe monggo subscribe gratis cek 123 nah ini micnya sudah bunyi mantap segali suaranya ya karena saya menggunakan DSP dan ini Hai tanpa koneksi internet ya Oke ya saya nggak bisa bisa lagu ini kita coba lanjutkan dari lagu ini ya bentar-bentar aja biar nggak kena copyright ini lagu zaman saya naif ya Oke ya jadi ini bisa asli ya bukan fact bisa langsung kita nyanyi dengan layar head unit tanpa koneksi internet kita cek apa benar tanpa koneksi internet Mari kita cek nah oke bisa kita lihat itu Wifi nya off ya artinya head unit ini tidak sedang terkonek dengan internet internet dari hotspot HP atau dari Wifi dari ya dari Wifi lainnya ya Nah sekarang langsung kita putar kita coba masuk ke aplikasi hai 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 ya saya masuk ke file explorer kemudian saya masuk ke video jadi yang sudah saya simpan di file video hai 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 nah itu kita coba pilih salah satu hai 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 nah jadi bisa langsung karaoke saya nggak bisa nyanyi ya jadi hanya memperlihatkan saja caranya bagaimana Bagaimana ikuti terus video ini saya matikan micnya biar suaranya lebih jelas jadi caranya mudah gampang ya gampang jadi yang pertama lagu-lagu karaoke itu jelas harus di download dulu dari YouTube atau dari eh mana saja di download ya menggunakan aplikasi di lewat HP ya di download menggunakan aplikasi lewat HP video download atau apa saja lah aplikasinya ya yang penting bisa tersimpan di dalam HP dan jangan lupa di HP di pasang micro SD ya sehingga nanti begitu sudah di download dipindahkan ya kalau defaultnya itu memori internal dipindahkan ke micro SD dan kemudian dari micro SD dipindahkan ke ya eh memori internal ya dari head unit nah itu setelah itu setelah itu setelah itu setelah itu memori dan taruh disini nah di movie cara memindahkannya copy paste saja atau kalau yang belum jelas ya mungkin beda di tutorial saya yang terdahulu atau di deskripsi nanti saya berikan bagaimana cara memindahkan audio atau file musiknya audio video dari USB atau micro SD ke memori internal dari HP nah itu setelah itu baru kita putar ya jadi kita putarnya bisa langsung di video ya atau file yang tadi dibutar juga bisa kita busik klik video nah nah kita bisa karaokean ya kalau menggunakan internet itu kan kadang dalam perjalanan mobil penumpang yang lain mau koneksi mau apa namanya karokean sinyal jelek ya pasti datet datet nyendat gitu ya kalau ini karena sudah ada di memori internal jadi lancar jaya gitu oke itu saja tutorial saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh